341 sampai 350 Vaksinasi COVID-19 di Kota Tarakan terus digalakan untuk menekan laju penyebaran COVID-19 di bumi Paguntaka. Ada banyak unsur yang terlibat dalam bekerja sama pemerintah untuk menyukseskan pemerataan vaksinasi kepada seluruh masyarakat. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul menjelaskan, untuk mendapatkan vaksin gratis bisa mendaftarkan diri di Dinas Kesehatan, namun lebih dulu vaksinasi, diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi seperti petugas pelayan publik, pelaku-pelaku ekonomi, termasuk pedagang di pasar. Nantinya, setelah mendaftar, maka Dinkes akan melakukan screening untuk menentukan skala prioritas mengingat jumlah vaksin yang terbatas. Wali Kota menyampaikan, jika target vaksinasi di Kota Tarakan mencapai 160.000 orang, namun baru terlaksana 10 persen, yaitu sekitar 15.000 orang yang sudah divaksin. Dan masih banyak daftar list yang belum terrealisasikan. Ia berharap kepada masyarakat untuk bersabar, karena semua masyarakat akan mendapatkan jatah vaksin nantinya. List yang banyak sekali belum bisa tervaksinasi. Dengan program sedita vaksin, 1.300 juta dari TNI Pohrimon, ngantri juga masih panjang, banyak sekali yang belum bisa. Jadi masyarakat yang belum bersabar dulu ya Pak? Itu pasti akan tervaksinasi. Tapi menurut saya sih daftar aja. Daftar aja, jadi kan kalau kita kan daftar umumnya kan sudah ada sebenarnya, targetnya sudah ada. Cuman by address-nya nanti masing-masing itu ya nanti sesuai dengan inilah, kelompong Rp10.000. Terima kasih.